dokter mau tanya nih apakah semua pasien stroke bisa dilakukan rehabilitasi oke sebelum kita jawab itu kita ini dulu ya tahu dulu definisi dari rehabilitasi stroke jadi definisinya adalah pengelolaan secara medik dan rehabilitasi yang komprehensif untuk mengatasi disabilitas atau gangguan pada pasien stroke ini dengan tujuannya mengoptimalkan fungsi si pasien sehingga pasien nantinya bisa kembali ke peranannya ke dalam masyarakat gitu nah stroke stroke ini juga kan ada beberapa fase ya jadi ada fase hiper akut itu ya yang di masa awal-awal tuh 0-6 jam nah ini biasanya teman sejawat lain tuh yang berusaha untuk menstabilkan atau mengatasi kondisinya lalu berikutnya fase akut nah rehab mulai masuk di fase ini tujuannya untuk memfasilitasi perfusi jadi aliran darah ke otak ya dan mencegah komplikasi akibat tira baring nanti berikutnya ada fase subakut nah disini rehab juga berperan dalam meningkatkan kemampuan fungsionalnya pasien untuk melakukan aktivitas hari-hari dan yang terakhir di fase kronik nanti rehab akan tujuannya untuk mengembalikan pasien ini supaya bisa kembali ke masyarakat seperti itu oke dok jadi pada pasien stroke seperti apa yang bisa kita lakukan rehabilitasi kalau itu pada dasarnya semua pasien stroke pasti memerlukan rehabilitasi ya terutama yang disabilitas atau gangguan fungsinya berat karena pada stroke ini gangguannya bisa sangat banyak sekali ya mulai dari gangguan motorik yang paling sering kita tahu ya kelemahan satu sisi yang mengakibatkan pasien ini jadi sulit untuk bergerak beraktifitas untuk merawat diri sendiri aja sulit iya bener itu satu bisa juga sampai gangguan sensorik jadi kebas gitu atau kesemutan satu sisi lalu gangguan bicara menelan seperti itu sampai ke kegaguan ke untuk buang air kecil buang air besar sampai bisa juga gangguan seksual juga bisa pada pasien stroke oh sampai sedikit ya dok dan selain fisiknya untuk ini juga bisa mentalnya jadi mulai dari emosi atau bisa juga dari kognisi ya jadi memori daya ingat gitu juga bisa dia terganggu seperti itu minum tehnya dulu dok terus teknik rehabilitasi seperti apa yang bisa didapatkan pasien stroke oke di rawat inap gitu ya masuknya ya khususnya di stroke center nih nah jadi seperti yang dibilang tadi rehab stroke ini kan sangat luas ya berarti kalau di rawat inap kita masuknya di fase akut iya gitu fase akut biasanya kita akan masuk setelah onset yang onset hari kedua seperti itu oke pada fase-fase awal ya nah disitu yang bisa rehab lakukan adalah kita mulai dari positioning nah positioning ini dimulai dengan kita bisa elevasi kepala sekitar 30 derajat karena itu bisa meningkatkan aliran darah ke otak jadi untuk mengembalikan lagi sirkulasinya oke jadi nggak boleh sejajar ya dok iya jangan terluka tapi 30 tapi misalkan kondisinya dia sudah lebih stabil boleh langsung ketegak tapi kalau awal-awal sebaiknya 30 saja dulu gitu oke terus itu yang pertama lalu yang kedua positioning saat pasien misalnya tidurnya terlentang kita harus memperhatikan yang anti kontraktur ya bener-bener jadi ini harus lurus seperti ini contohnya lah kurang lebih gitu nanti juga misalkan mau pasien berbaring miring harus diperhatikan jangan ke arah yang parese gitu ya ke arah yang lemas seperti itu bisa nanti lalu berikutnya lagi juga kita bisa masuk untuk pergerakan lingkup gerak sendi terutama untuk mungkin pasien-pasien yang sama sekali misalkan sisinya kirinya tidak bisa bergerak sama sekali nah itu kan harus dibantu ya minimal 1 hari 2 kali atau misalkan pada pasien-pasien stroke yang kaku gitu ya kan kita bilangnya spastis ya nah itu juga bisa kita bantu peregangan dan juga kita masuk di awal itu untuk fasilitasi airway clearance jadi terutama itu untuk pasien-pasien stroke yang tidak sadar tuh kan sering jadi karena dia tidak sadar penumpukan dahak jadinya itu kan menimbulkan gangguan yang baru ya seperti itu nah itu di awal-awal nanti setelah kondisi medik dan neurologisnya lebih stabil kita bisa lebih agresif nih jadi mobilisasinya bisa lebih aktif kita bisa mulai dari mulai duduk seperti itu sampai nanti keluar dari tempat tidur mulai jalan kayak gitu nanti kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya gitu nanti kita juga bisa masuk ke latihan perawatan diri gitu seperti tadi saya bilang kan karena dia lemah dia sulit gitu untuk merawat dirinya sendiri dan nanti juga berikutnya ada lagi tergantung kondisi pasiennya misalkan pasiennya ada gangguan komunikasi jadi biasa pelok gitu ya itu paling sering tuh atau kadang mungkin ngomongnya lancar tapi kita sebutnya biasa afasia tuh tapi gak nyambung gitu ya bener loh suaranya bisa hilang gitu ya? iya bisa bisa itu masuk gangguan komunikasi nah kita itu bisa masuk terapi wicara ya nanti meliputi juga kalau ada gangguan menelan seperti itu misalkan lagi juga kalau ternyata dia ada gangguannya ke psikis nanti kita bisa koordinasikan dengan psikolog juga oh bisa sampai situ juga dulu nah keluarga pasien nih pasti sering nanyain tiba-tiba ini pasien perburukan dok? sebenernya mungkin kita lebih tepatnya bilang bukan perburukan ya tapi kan namanya stroke ini apalagi mungkin masih stroke in evolution jadi kita bilangnya perubahan kondisi apalagi di stroke center kita kan ini tim dokternya udah multi disiplin ilmu ya banyak lah udah ada dokter sarafnya bedah saraf, penyakit dalam semua masuk kita rehab di dalamnya jadi setiap kali ada perubahan kondisi pasti kita akan mengevaluasi kembali gitu kita bisa melakukan pemeriksaan ulang juga mulai mungkin dari CT scan nya kak MRI nya kak atau dari lab nya dan pemeriksaan lain yang diperlukan nah nanti kita rehabnya juga sama kalau ada perubahan kondisi entah itu ke arah baik atau kok ternyata agak menurun kita evaluasi lagi nanti program rehabnya akan menyesuaikan dengan kondisi pasien saat itu seru banget nih dok next kita bahas lagi ya dok oke minum lagi dong oke oke selamat menikmati terima kasih terima kasih